Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu harus disini dan kalian disana Ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar bersama Kita harus mematuhi aturan yang ada Kita juga disini kan memang sedang dalam keadaan yang kurang baik ya Pandemik ini banyak sekali menimbulkan dampak Salah satunya kita tidak bisa belajar tatap muka Tapi ingat harus tetap semangat dan juga harus tetap jaga kesehatan Oke, insya Allah Oke, hari ini pertemuan pertama kita ya Kita dijodohkan kembali akhirnya Tapi kita tidak bisa bertemu langsung Before we start our lesson today Actually I have a spirit song I think you have heard this before But let's sing a song together Kita nyanyi bareng-bareng aja ya Kamu disana, ibu disini ya Oke, one, two, three, go Good morning everybody How are you? Just fine Good morning everybody How are you? Just fine Good morning to you Good morning to me Good morning everybody How are you? Just fine Selamat pagi semua Apa kabar? Baik Selamat pagi semua, apa kabar? Baik Selamat pagi untukmu Selamat pagi untukmu Selamat pagi semua, apa kabar? Baik Oke Actually I have a Take a deep breath first Kayaknya Ibu harus tarik nafas dulu ya Actually this is so nervous Kayaknya ini benar-benar bikin nervous But Ibu menganggapnya kita sedang bertatap muka hari ini Oke We can start to our lesson today For our first lesson It's about self introduction Tentang apa? Pemaparan jati diri Oke dalam pembelajaran Self introduction ini Tentunya ada tujuannya Ini tujuannya ada 5 poin 1, 2, 3, 4, 5 So we can see together For number 1 Setelah kalian belajar tentang self introduction ini Semoga kalian bisa Memaparkan jati diri masing-masing dengan rasa percaya diri So for number 2 Mengidentifikasi fungsi sosial untuk pemaparan jati diri Berupa monolog atau dialog So the third one Mengidentifikasi struktur teks pemaparan jati diri And the fourth is Mengidentifikasi unsur kebahasaan And the last is Do a role play Atau bermain peran Dengan rasa percaya diri Tentang memaparkan jati diri Dengan berkenalan Ataupun mengenalkan orang lain Insya Allah Kita bisa Sampai kepada tujuan pembelajaran Tentang Dari self introduction ini Ok Ok We can start First I have a Clean up the whiteboard And for the first We can learn We can learn Or we will learn About introducing Oneself Ok Introducing oneself Introducing I'm so sorry for Introducing Sorry Ok You can introduce yourself By this expression Kamu bisa memperkenalkan diri kamu sendiri Dengan beberapa expression Disini Ok For the first example Untuk contoh yang pertama You can begin with My name is For example Namanya siapa kira-kira? Nizar Ok My name is Nizar Ok For the next expression Or You can state your full name Or your nickname Kamu juga bisa menyebutkan Nama panjang kamu Atau nama pen Pendek My full name is For example For example Kita ambil contoh siapa Misalnya Lika Layla Barca So for the example of my nickname Contoh dari nama pendek Soalnya nama siapa ya Kira-kira di kelas 10 Kira-kira Prabowo Prabowo Ok My nickname is Prabowo Ok So You can step To the point Kamu bisa langsung Hi I'm Prabowo Boleh So Next Hello Morning Boleh Atau kamu Dengan expression May I introduce myself Bolehkah saya memperkenalkan diri saya May I introduce myself My name is Contohnya misalnya siapa Alam Boleh My name is Alam You can use this expression When you want to introduce yourself Pokoknya kamu bisa pakai Beberapa ekspresi ini Atau ungkapan-ungkapan ini Ketika kamu memperkenalkan diri kamu Ok So Let's see here please Hmm Ada lagi enggak? Oh boleh Let me introduce myself Bisa Let me introduce myself Let me introduce myself My name is Blah 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 Nah Please let's Read together Kita baca barang-barang ya Ok My name is Miza My full name is Lika Laila Barka My nickname is Prabowo Hi I'm Prabowo May I introduce myself My name is Alam So the last one Let me introduce myself My name is Blah 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 My name is Novi Ok boleh Jadi ketika kamu mau memperkenalkan diri kamu You can use this expression Ok Ok You can see first Kamu boleh lihat dulu ya Contoh-contoh Ekspresi Atau ungkapan-ungkapan Ketika kamu memperkenalkan diri kamu Ok Finish Or you can write first I give you 3 minutes Ok Or 5 minutes Ok Let's Write first Tulis dulu ya 1 2 3 4 6 1 1 5 9 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nama panjang saya atau nama lengkap saya adalah my nickname, nama pendek saya, hi I'm Prabowo, hi aku Prabowo. May I introduce myself? Bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Nama saya Allah. So, the last one. Let me introduce myself. Ijinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah... Okay, finish. Okay, if you finish, let's... The next material is introducing others. Okay. 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 Who knows what is introducing others? Ada yang tahu kalau introducing others itu apa? Memperkenalkan orang lain. Very good. Okay. Okay. We can start with these expressions. Okay. Okay. Yang pertama. Do you know Susie? Apakah kamu tahu Susie? Nah, itu kan salah satu ungkapan ketika kamu ingin memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Okay. So, the next. Okay. This is my friend. This is my friend. This is my friend. Adit. Contohnya ya. Ini teman saya, Adit. Ketika kamu memperkenalkan Adit kepada orang lain atau kepada teman kamu yang lainnya. So, okay. May I introduce my friend? Okay. May I introduce my friend? Bolehkah saya memperkenalkan teman saya? Pak Panji? Misalnya, ke siapa ya? Ke siapa ya? Ke siapa ya? Ke siapa ya? Kamu bertemu dengan Mr. Panji. Okay. For example. May I introduce my friend? Mr. Panji. Bolehkah saya memperkenalkan teman saya, Pak Panji? Okay. Nah. Misalnya. Jadi, si A memperkenalkan si B kepada Pak Panji. Okay. Very good. Boleh juga dengan kata-kata. Please allow me. Izinkan saya untuk memperkenalkan. to introduce my favorite teacher. Boleh. Or my new teacher. Ijinkan saya memperkenalkan guru baru saya. For example. Siapa? Okay. Boleh diganti. My new friend? Boleh. Izinkan saya memperkenalkan teman saya. Or you can change your mother. Kamu bisa ganti nama ibu kamu. You can change your father. Kamu ingin memperkenalkan kaya kamu. It's up to you. You can change these words. Atau these nouns. Kalau di sini. Teacher. Dan ini bisa diganti. Ketika kamu ingin memperkenalkan siapa pun itu. Yang ingin kamu kenalkan kepada orang lain. Okay. So next. Lagi kita. Oh. Langsung. Misalnya. Let me introduce you to. Boleh. Ijinkan saya memperkenalkanmu kepada. Misalnya. Kepada. Merseys. Mening. Komari. Sebagai Kepala Sekolah SMP IT Maritabu Buzzali. Misalnya ya. Boleh. Ijinkan saya memperkenalkanmu kepada ibu haja. Soalnya seperti itu ya. Okay. You can follow me. Ikutin ibu dulu ya. Apakah kamu tahu Susie? So, the second one This is my friend, Adir Ini teman saya, Adir So, the third one Yang ketiga May I introduce my friend, Mr. Panji? Bolehkah saya memperkenalkan teman saya, Pak Panji? Please allow me to introduce my teacher Ijinkan saya untuk memperkenalkan guru baru saya So, the last one Let me introduce you to Mr. Hajar Neneng Komariah Misalnya, Ijinkan saya memperkenalkan kamu kepada Ibu Hajar Neneng Komariah As principal of SMPIT Ma'arif Al-Ghazali Sebagai kepala sekolah di SMPIT Ma'arif Al-Ghazali Or, you too, Mr. Hiznubashaiban Atau as principal of SMP Ma'arif Al-Ghazali Boleh ya, tinggal diganti saja ya Ijinkan saya memperkenalkanmu kepada Pak Hiznubashaiban Sebagai kepala sekolah SMK Ma'arif Al-Ghazali Okay, please, any questions so far? Kayaknya ini materinya Udah sering ya, sering diajarkan ketika di SMP Ini sudah ada ya materi ini Apalagi sebelumnya kalian juga melakukan Ada intensif bahasa Inggris Dan tentunya memperkenalkan diri itu sudah sangat familiar Bahkan itu dari materi kelas 7 pun sudah ada ya Insya Allah Jadi ketika materi ini disampaikan kembali kepada kalian Yang sekarang sudah duduk di bangku SMK Insya Allah materi ini tidak terlalu sulit ya Ketika kamu memperkenalkan diri kamu Ataupun kamu memperkenalkan teman kamu kepada orang lain Insya Allah Okay I give you time Ibu kasih waktu dulu ya Kalian bisa menulis ini I give you time for 5 minutes Ibu beri waktu untuk 5 menit ya Kalau misalnya sama ibu Dari ungkapan-ungkapan disini Kalau misalnya ada yang masih belum tahu Artinya Kamu boleh tulis artinya di catatan kamu Okay I give you 5 minutes Ibuberapa yang kita ada Buah Ibu bom Ibu 팀 その時間 Ibu 小拐 And Ibu 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 Good Ibu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, before we leave or kita sebelum berpisah ya, kita masih ada sedikit waktu. So here I'll write the response. I will tulis beberapa responnya atau jawabannya, whether someone introducing herself or themselves to you, atau mungkin dia memperkenalkan orang lain kepada kalian. Terima kasih. So first, hi, glad to meet you. Or... One more. One more. One more. One more. One more. Terima kasih. Terima kasih. Ketika seorang memperkenalkan dirinya kepada kamu atau memperkenalkan orang lain kepada kamu. Ini cuma beberapa jawaban saja ya. This is for example. Beberapa contoh. So, for the first example is... Hi, glad to meet you. Wow, hi. Sangat senang bertemu dengan kamu. Okay, so next. It is nice to see you. Sangat senang bertemu dengan kamu. So, how do you do? Nah, ada yang tahu enggak kenapa how do you do itu biasanya respon dan juga menyapa-nya how do you do itu pasti jawabannya how do you do. When someone meet the new someone atau pertama kali bertemu dengan orang yang baru, itu bilangnya how do you do. Dan dibalasnya juga how do you do. How do you do is used when you meet someone for the first time. Ketika kamu bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, itu memakainya how do you do. Okay, so next. No, I haven't. Tidak, aku tidak pernah. Kan tadi ada yang bertemu, do you know Susie? Tidak, aku tidak tahu misalnya. Atau kamu pernah bertemu dengan Susie? Tidak. I don't think so. Aku pikir, tidak. Atau sepertinya, tidak. Oke, please, any questions so far? Enggak ya, insya Allah sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Nah, ini hanya beberapa contoh respon saja. Sebenarnya banyak juga ya respon-respon yang lain. Misalnya, teman kamu memperkenalkan diri mereka atau mungkin memperkenalkan temannya kepada kamu. Responnya masih banyak lagi, ini hanya beberapa contoh saja. Oke, let's. Kita baca namanya ya. Let's read together. Hi, glad to meet you. It's nice to meet you. How do you do? No, I haven't. No, I don't think so. Okay, I give you three minutes. Kali ini tiga menit aja ya, boleh ditulis dulu. 2, 3. Kali ini. 3. 2, 3. oke, finish sebenarnya kalau misalnya untuk menulis bisa aja ya, videonya di post dulu boleh oke, sebelum kita berpisah hari ini sebelum waktunya habis tadi ibu mau bertanya dulu yang pertama kita tadi belajar apa saja tentang pemukaran jati diri oke, so self or introducing oneself, memperkenalkan diri or introducing yourself memperkenalkan diri kamu so the second one is introducing others memperkenalkan orang lain kira-kira pertanyaan yang sulitnya apa ya insyaallah sudah paham ya ibu yakin kalian sudah paham dengan materi ini ini kita hanya mengulang kembali materi yang sudah pernah dipelajari insyaallah ke depannya materi ini bisa kita praktekan ketika kita ingin berkenalan dengan orang lain nah, for next untuk selanjutnya i hope you can introduce yourself ibu harap kamu bisa memperkenalkan diri kamu all semuanya tentang diri kamu this is your task tugasnya memperkenalkan diri harus dengan pd mungkin kalau misalnya kita bertemu langsung i'll invite you to the front of class mungkin kalau kita bertemu langsung pasti ibu akan mempersilahkan kamu untuk memperkenalkan di depan kelas but no tapi sekarang karena kita sedang terpisah jaraknya jadi mungkin kamu bisa nanti bikin video atau mungkin menulis di buku catatan kamu please introduce yourself kenalkan diri kamu oke oke semoga pertemuan atau pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua disini kita belajar bersama ya kalau misalnya tapi gue berharap insyaallah pelajaran atau mungkin apapun ilmunya yang kita pelajari insyaallah bermanfaat bagi kita insyaallah oke see you next evening so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam wabarakatuh ayah